Kapan tes DNA lalu? Kan anak berapa kali harus bilang Ayo, apakah bisa menggali makam rasul? Apakah bisa? Pertama, anak gak bakal cabut pernyataan anak, apakah bisa menggali makam rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA ini kan syarat-syarat, itu masih syarat anak juga masih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA inti tes DNA dulu kalau inti terbukti waladus zinah, anak zinah baru anak mau tes DNA. Berarti benar inti adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan rasulullah. Itu dua syarat penuhi karena anak tes DNA, gak gali buat syarat-syarat mongkar makam, loh, emang pernah suruh? pernah suruh? Coba inti lihat bahasa anak apakah bisa? Inti orang menggali makam rasul. Itu bukan kalimat perintah apakah bisa? Bisa gak? Gak bisa kan? Inti gak bisa kan? Nah, inti memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat inti orang Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, yaudah gak mau selesai di situ, gak apa-apa gitu gak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam, kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah. Dan sesuai syariat Islam itu gak boleh, itu terlarang keras Nah ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia yang gak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu karena gak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa? kalau gak mau, ya gak mau. Kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu Si Gembul ini orang yang pandai bicara tapi menutup mata dan menutup dunia itu dia Jadi orang nyari sensasi nyari apa Bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab Gundul jadi pas diminta membaca gagap sekali gitu, panik gitu oh gimana ya, tapi ya begitulah seperti itu ya agak gagap, kemudian saya baca terjemahannya saja ya Arabnya soalnya nanti lama, nanti lama gitu ya tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf latin gitu ini kan bener-bener aneh kapan anak baca kitab kebalik emang pernah ya kalau anak baca, pernah baca kitab kebalik mungkin kitabnya cetakan yang kebalik atau mungkin anaknya yang sabkul lisan salah dalam sabkul kiroah salah dalam membaca itu hal yang biasa jangankan anak para imam-imam saja mereka sering sabkul lisan salah dalam berkata salah dalam kiroah salah perkara itu salah al-insan mahalul khataw wa nisyan itu hal biasa makanya kalau ada yang mau seperti itu karena orang yang tinggi ilmunya mereka pasti tidak akan gampang menyalahkan orang lain mereka tahu mungkin ini sabkul kiroah salah dalam bacaannya karena terlalu cepat Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan ketika beliau sedang diadili kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan kamu tahu gak siapa saya saya adalah keturunan nabi kalau kakek saya begini kamu tahu kakek saya seperti ini kenapa kamu memberatkan kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama nabi diadili tapi minta privilege siapa yang melakukan itu golongan habaib mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol jadi si gembul hanya sebut dua itu sekarang kalau kita mau bicara habaib berapa banyak habaib-habaib yang mabok berapa banyak habaib-habaib yang narkoba berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara Robito gak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan enggak enggak mungkin karena anak seorang public figure jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud harus tawasud harus ada di tengah dan anak gak ada urusan anak juga baru lihat segembul anak Akenalia gak tahu siapa anak gak ada urusan orang mau bilang apa gak ada urusan bahar bin Rizmi tetap bahar bin Rizmi semua kalau habaib dan kiai saudara dan ulama semua bersatu setuju tidak semua bersatu setuju tidak kalau ada yang mengadu domba arah tidak jadi kalau ada yang mengadu domba kiai dan habaib saudara biarkan atau lawan biarkan atau lawan takbir jadi kami bukan ujaran kebencian tapi ujaran penyadaran jangan ada lagi para habib balawi ataupun mukibin yang ditipu yang dibodohi yang didawiri kita harus menjaga maruah anak bangsa barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya maka dia dilaknat oleh Allah manintasabila khairabihi fahuwa ya'lam anahu khairabihi farjana alaihi haram barang siapa yang mengakui nasab orang lain dia akui sebagai nasabnya sebab ada orang bukan 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 cucu nabi bukan cucu nabi Muhammad terus dia ngaku sebagai cucu nabi Muhammad fahuwa ya'lam anahu khairabihi sedangkan dia tahu bahwasannya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu nabi ada orang seperti ini manintasabila khairabihi fahuwa ya'lam anahu khairabihi farjana alaihi haram maka surga baginya haram nah jadi kalau ada yang mengaku cucu nabi tapi mengajarkannya marah-marah mengajarkannya cacimaki kebun binatang ya itu karena memang meleluhurnya bukan Rasulullah nah kalau berdasarkan genetik dalam ilmu nasab itu ada status mat kunun nasab jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti nah jadi para ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke'alawiin tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan maka pengakuan mereka sebagai keturunan alawiin itu terputus secara syari masuknya mat kunun nasab semua serangan wahhabihi ke haba'al itu yang dijadikan dasar oleh imat untuk menyerang haba'al kita bilang tes DNA ilmiah anak berzina dengan perempuan punya anak anak tes DNA anak-anak secara biologis secara tes DNA ilmiah anak-anak tapi kalau dalam syariat Islam nasabnya gak bisa bersambung ke anak kenapa? karena anak zina nasabnya bersambung ke ibunya bukan ke anak walaupun secara DNA biologis nyambungnya ke anak tapi secara syariat gak bisa nasabnya secara syariat Islam tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak kenapa? karena itu anak zina kalau misalkan nasabnya itu gak jelas misalkan seorang wanita berzinah dengan seorang laki-laki anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebatkan kepada suami daripada ibunya yang suami sah daripada ibunya juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi nah sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya nah begitu juga baklawi leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewistina.net pakar-pakar Yahudi jadi meskipun haplau grupnya gay tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi tepatnya kepada Yahudi Khazar ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab baklawi bikin hal yang baru apa itu si imat membatalkan nasab baklawi sehingga suhroh sehingga dia dikenal pengikut-pengikutnya dikenal pendukungnya dikenal teman-temannya dikenal karena tidak ada ulama ahlu sunawal jamaah dari zaman yang membatalkan nasab baklawi kecuali imat dengan itu makanya dia suhroh dikenal si gembul pun atau siapa lain yang lain-lain itu ya sama seperti keada itu kalau pengen terkenal kencingin aja akhir zaman-zaman silakan datang diskusi mau sehari boleh dua hari boleh seminggu boleh sebulan boleh silakan kita jaga keamanannya nah terus ada yang protes habib percuma bikin diskusi kemarin Robito imatnya tetap keras kepala gak bisa dibungkan saya dan kawan-kawan itu dari tim pengawal persatuan umat memberikan jawaban ini bukan untuk meminta persetujuan saudara imat bukan habib ya karena dia sudah mendeklare menutup diri tapi untuk memberikan penjelasan kepada umat jadi biar umat yang menilai kita punya data tapi orang gak percaya gak apa-apa ini yang akan terjadi dengan masalah nasab siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja tapi kalau ada orang yang gak percaya yang gak apa-apa anak gak butuh pembelaan kita tidak membelanya kita tidak membenarkannya jadi Robito mau ngegor mau ini itu haknya Robito dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito saja dari guru-guru anak banyak tapi tetap anak jadi diri anak sendiri dan kalau mau bilang anak atau habib rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini gak ada dari dulu udah ada masalah nasab ini beberapa orang yang mempermasalahkan bukan hanya imat ini bukan bukan baru imat mungkin karena anak sama habib rizik yang menonjol jadi si gembul hanya sebut dua itu sekarang kalau kita mau bicara habaib berapa banyak habaib-habaib yang mabuk berapa banyak habaib-habaib yang narkoba berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara dialog diskusi di Robito Alawiah bukan untuk membungkam imat bukan untuk membungkam geng begar nasab bukan percuma kalau kami punya niat membungkam percuma sudah iblis setan gak bisa dibungkam dihentikan godak manusia gak bisa kami menjelaskan menurut perspektif ilmu nasab perspektif sejarah perspektif ilmu syariat dan semuanya sudah terang menerang jadi bagi kami gak penting dia mau setuju mau gak setuju mau cocok mau gak cocok mau taslim yang penting para kiai para asatid umat islam semuanya bisa mendengar tugas kami menyampaikan dan menjelaskan siapa saja yang punya silsilah dia meyakini tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya berdasarkan kajian ilmiahnya berdasarkan bukti-bukti sejarahnya berdasarkan tes DNA-nya hakul yakin mereka bukan keturunan nabi misalnya maka harus legowo ndak apa jadi gak bisa karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu maka runtuh semua hadis-hadis itu perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya itu semuanya runtuh kalau mau pakai argumenasi gembul gak bisa begitu itu liberal itu jelas kelihatan apa indikasi-indikasi liberal tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat pengetahuan tentang nasab tentang ba'alwi dari berbagai macam aspek lengkap dengan dalil lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah terbantahkan semua kalau diperhatikan di seminar tadi apalagi nanti di buku yang lebih lengkap lagi sudah terbantahkan semua baik apa yang saya sampaikan begitu juga Ustaz Meimun Nafis Ustaz Muhammad Bahiruddin Gus Rumel Gus Wafi Habib Muhammad Mata Sedaf Dokter Zenhafi dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka betul apa tidak kalau memang Ana itu orang yang anggap sebagai perusak citra habaib itu beranggapan Ana tidak baik Ana tidak bagus Ana merusak citra habaib harusnya Ana saja jangan anggap semua habaib sama kaya Ana